Dalam waktu dekat, umat manusia mulai melihat ke luar angkasa untuk mencari tempat tinggal alternatif dan kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih maju. Hal inilah yang akhirnya menghasilkan pendirian koloni di Mars dan Bulan. Misi hari ini adalah memperbaiki lengan robotik di salah satu dari sekian banyak antena luar angkasa bumi. Roy menaiki tangga yang sangat tinggi tanpa rasa takut, tapi keadaan menjadi tidak menyenangkan ketika sebuah cahaya aneh mulai berkedit. Lonjakan petir menyebabkan bagian antena meledak, dan banyak astronot mulai jatuh hingga tewas. Roy segera mencari tuas daya dan mematikannya, tetapi ledakan lain menghantamnya dan dia terjatuh. Anehnya, dia tetap tenang, dan ketika dia sudah cukup dekat dengan bumi, dia menggunakan parasutnya, sehingga dia bisa mendarat dengan selamat. Kemudian saat di rumah, Roy yakin dia seharusnya merasakan sesuatu setelah bertahan hidup dari kecelakaan yang tidak masuk akal. Akan tetapi, yang dia ingat hanyalah saat Eve mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki sisi yang merusak diri sendiri, sebelum meninggalkan Roy karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dia juga menonton berita, dan mengetahui bahwa badai petir telah menyebabkan malapetaka di seluruh dunia. Beberapa waktu kemudian, para petinggi Spacecom memanggil Roy untuk rapat rahasia. Mereka terkesan dengan kemampuannya untuk tetap tenang dalam situasi terburuk, serta fakta bahwa dia tidak memiliki keluarga yang menahannya. Mereka menunjukkan gambar spektogram Neptunus, yang penuh dengan semburan sinar kosmik, yang menyebabkan lonjakan listrik dan menyebabkan petir. Proyek IKN disebutkan, sebuah proyek yang Roy kenal karena komandan misi tersebut adalah ayahnya, Cliff Ford. Itu adalah ekspedisi berawak pertama ke Tata Suria Luar, yang dimulai 29 tahun yang lalu. Tetapi kapal itu lenyap setelah 16 tahun dalam misi, dan semua data telah hilang. Hal inilah yang membuat proyek IKN kemudian dihentikan. Para kru dikira telah meninggal, namun lonjakan listrik membuat mereka percaya bahwa Cliff Ford masih hidup. Lonjakan tersebut tampaknya disebabkan oleh reaksi antimateri, yang merupakan bahan bakar yang digunakan dalam misi tersebut. Hal ini dapat memicu reaksi berantai yang tak terbendung, mengancam stabilitas seluruh Tata Suria dan memusnahkan semua kehidupan di dalamnya. Spacecom ingin Roy pergi ke Mars dan mengirim pesan kepada Cliff Ford. Mereka berharap, bahwa mendengar suara putranya akan mendorongnya untuk merespons. Roy menerima misi tersebut meskipun ia tahu bahwa ia tidak memiliki pilihan. Roy sebenarnya tahu, mereka hanya memanfaatkannya sambil tetap memasang wajah tak bersalah, ketika mendengar tentang ayahnya. Setelah itu, Roy mulai mempersiapkan perjalanan dengan menonton video terakhir yang dikirim ayahnya, yang direkam tepat sebelum dia tiba di Neptunus. Ayahnya pergi ketika Roy baru berusia 16 tahun, dan pesannya sebagian besar bertele-tele tentang kemungkinan menemukan kehidupan, tetapi dia mengakhirinya dengan mengatakan jika dia menyayangi anaknya. Pada saat itu, Roy didekati oleh Pruitt, seorang teman lama ayahnya yang juga akan menemaninya dalam misi ini. Pruitt ingin mengetahui bagaimana keadaan Roy secara emosional, dan ketika Roy mengatakan bahwa ia yakin jika ayahnya telah meninggal. Pruitt mengatakan bahwa mereka harus bersiap-siap untuk kemungkinan jika Cliff Ford menyembunyikan sesuatu dari mereka. Roy mencoba merekam pesan untuk Eve pada malam sebelum misi, namun dia tidak tahu apa yang harus dikatakan dan tidak merekam apapun. Dia mengakui bahwa dia belum tidur nyenyak untuk evaluasi psikologi berikutnya, tetapi dia masih merasa siap, sehingga perjalanannya disetujui. Karena misinya sangat rahasia, Roy akan terbang secara komersial ke Bulan dan kemudian ke Mars dari sana. Perjalanan ini berlangsung damai, tapi semua penumpang diingatkan bahwa Bulan tidak memiliki perbatasan, dan banyak zona pertambangan yang merupakan wilayah sengketa yang sedang berperang. Ketika mereka tiba di koloni, Roy menyadari bahwa tempat itu telah menjadi tempat rekreasi komersial, dan yakin bahwa Cliff Ford pasti akan membenci semua itu. Roy dan Pruitt naik kereta api menuju pangkalan Spacecom, di mana Pruitt menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun di sini yang mengetahui misi mereka. Karena landasan peluncuran berada di sisi lain tanah tak bertuan, mereka akan dilindungi oleh personel bersenjata. Roy bertanya-tanya, kapan terakhir kali Pruitt berbicara dengan ayahnya. Pruitt mengakui bahwa mereka bertengkar, karena Pruitt mempertimbangkan untuk pensiun, membuat Cliff Ford menyebutnya pengkhianat. Pruitt bertanya-tanya apakah Roy khawatir, tetapi Roy mengatakan tidak, dia menganggap ayahnya sebagai pahlawan, dan merasa jijik dengan upaya Spacecom untuk menggambarkannya sebagai penjahat. Pruitt dan Roy ditugaskan sebagai penjelajah di pangkalan dan pergi dengan dikelilingi oleh para tentara. Namun, ketika mereka mencapai area terbuka, mereka disergap oleh perompak yang menembaki mereka. Dua penjelajah yang mengawal mereka segera jatuh, dan pakaian Roy bocor, tetapi dia segera memperbaikinya. Roy mendorong tubuh dari kendaraan penjelajah untuk mengambil alih, melaju di antara beberapa struktur pangkalan untuk menyebabkan beberapa perompak jatuh. Roy kemudian mencoba untuk menembak para perompak yang tersisa, tetapi mereka bertabrakan dengan kendaraan penjelajahnya, menyebabkan dia jatuh ke dalam kawah. Roy berpura-pura kehilangan kendali atas kendaraannya, dan setelah para perompak pergi, dia melanjutkan perjalanan, melarikan diri melalui kegelapan. Setelah perompak berada dalam jarak yang aman, pangkalan meluncurkan rudal untuk membunuh mereka. Dan ketika mereka tiba di landasan peluncuran, Pruitt mengakui bahwa dia terluka dalam serangan itu dan tidak akan bisa pergi ke Marth. Sebelum Roy pergi, Pruitt menyerahkan sebuah flash disk yang berisi informasi sensitif, dan mengakui bahwa hal tersebut akan menempatkan Roy dalam bahaya besar. Roy menaiki roket menuju Mars, di mana ia bertemu dengan kru dan Kapten Tanner, yang memberitahukan bahwa Pruitt telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi darurat. Perjalanan ini akan berlangsung selama 19 hari, dan tidak ada seorang pun dari kru yang mengetahui misi Roy yang sebenarnya. Obat penstabil mental diberikan, tetapi Roy malah menyimpannya di dalam tasnya. Ketika dia memiliki waktu sendirian, dia memeriksa flash disk Pruitt, yang mengungkapkan bahwa Spacecom menerima sinyal SOS dari kru proyek IKN, yang mengindikasikan bahwa Clifford telah dengan sengaja menonaktifkan semua komunikasi eksternal. Jika misi ini gagal menghubungi Clifford, mereka harus menghancurkan proyek IKN dan membunuh Clifford, untuk menghentikan lonjakan listrik tersebut. Roy bertanya-tanya apa yang terjadi pada ayahnya, dan apakah dia benar-benar kehilangan kendali. Ia pun mengingat janji Clifford kepadanya, bahwa mereka dapat bekerja bersama suatu hari nanti, namun hal itu tidak pernah terjadi. Kemudian, mereka menerima panggilan darurat dari stasiun luar angkasa, dan Tanner merasa berkewajiban untuk membantu mereka sesuai protokol. Roy ingin fokus pada misinya sendiri, tetapi protesnya ditolak. Karena sangko pilot ketakutan, Roy secara sukarela menemani Tanner ke stasiun luar angkasa, di mana mereka akan berpencar untuk menjelajahi lebih banyak tempat. Roy menemukan beberapa goresan di dinding, dan ketika dia bertemu kembali dengan Tanner, dia menemukannya mengambang dan kejang-kejang. Ketika Roy mendekat, dia melihat seekor babon sedang memangsa Tanner. Hewan itu menyerang Roy begitu melihatnya, tetapi dia melawannya dan berhasil menyetrumnya. Ketika babon lain muncul, Roy meraih Tanner dan membawanya ke ruangan lain sebelum menutup pintu. Roy mencoba merekatkan helm Tanner yang bocor, tetapi dia harus kembali ke pintu untuk menutupnya, karena babon itu mencoba membukanya. Dia menemukan palka tekanan dan membukanya, menyebabkan babon-babon itu meletus. Roy membawa Tanner ke kapal mereka beberapa saat kemudian, tetapi tidak peduli seberapa keras para dokter bekerja, Tanner tidak berhasil diselamatkan. Mereka akhirnya menguburkannya dengan melemparkannya ke luar angkasa. Kemudian, ketika semua orang sedang tidur, Roy menjalani evaluasi psikologis lain dan menjelaskan bahwa Tanner meninggal tanpa menunjukkan emosi apapun. Ketika suara komputer meminta informasi lebih lanjut, Roy mengakui bahwa dia mengerti tentang kemarahan babon itu seperti kemarahannya sendiri. Karena sejak ayahnya pergi, ia selalu gampang emosi dan marah terhadap apapun. Namun, ketika dia melihat di balik kemarahan itu, dia hanya menemukan rasa sakit hati yang menjauhkannya dari hubungan orang-orang terdekatnya. Kopilot mengambil alih posisi kapten dan Roy menggantikannya sebagai kopilot. Ketika mereka akhirnya tiba di Mars, mereka terkena lonjakan listrik, dan kapal harus mendarat secara manual daripada menggunakan urutan pendaratan otomatis. Roy mengambil alih kendali dan mendaratkan pesawat itu sendiri, berjanji kepada rekannya bahwa dia tidak akan melaporkannya ke Spacecom. Roy bertemu dengan Direktur Helen ketika para kru tiba di stasiun penelitian ersah. Dia juga tidak mengetahui misi rahasia tersebut, jadi dia hanya diizinkan untuk menemaninya ke gedung tempat karyawan lain bekerja secara rahasia. Roy diberi pesan tertulis yang dingin untuk dibaca yang akan dikirim ke Clifford, di mana mereka berjanji kepada Clifford bahwa mereka ada di sini untuk membantu, dan mereka memerlukan data apapun yang mungkin dia miliki. Sayangnya, tidak ada tanggapan yang diterima, dan para teknisi memutuskan untuk mencoba lagi nanti. Roy menghabiskan beberapa waktu di ruang nyaman, mencoba memutuskan apakah dia ingin mencari ayahnya atau menganggapnya telah mati. Ketika tiba waktunya untuk mengirim pesan lain, Roy meninggalkan naskah yang mereka berikan dan berbicara dengan jujur. Dia berbicara tentang kenangan masa kecilnya dan bagaimana dia menjadi seorang astronot, serta keinginannya untuk bertemu ayahnya lagi. Roy menunggu untuk melihat apa yang terjadi, dan melihat para teknisi menjadi bersemangat di sekitar komunikasi, yang menunjukkan bahwa mereka telah menerima jawaban. Ketika Roy meminta untuk mendengarkan pesan tersebut, para petinggi menolak dan mengumumkan bahwa dia akan dikembalikan ke bumi, karena hubungan pribadinya membuatnya tidak layak untuk misi tersebut. Roy melihat kru bersiap-siap untuk melakukan perjalanan keluar untuk mencari Clifford, dan mereka mengabaikan pertanyaannya. Mereka menempatkan Roy melalui evaluasi psikologi lain sebelum mengirimnya ke bumi, tetapi keputusasaan dan kemarahannya akhirnya menyebabkan mentalnya terganggu, sehingga dia dikirim kembali ke ruang nyaman untuk sementara waktu. Helen kemudian mengunjungi Roy untuk mendapatkan jawaban. Roy awalnya mencoba menyimpan rahasia itu, tapi Helen meyakinkannya dengan menjelaskan bahwa dia lahir di Mars, dan orang tuanya meninggal dalam proyek IKN. Para petinggi memaksanya untuk menyiapkan roket bersenjata nuklir yang akan segera berangkat ke Neptunus, dan dia ingin tahu alasannya. Roy memberitahunya apa yang dia ketahui, dan Helen menanggapinya dengan menunjukkan video yang mereka terima beberapa waktu lalu. Clifford ternyata masih hidup, terbukti dengan teriakan yang terdengar di belakangnya dalam rekaman video tersebut. Clifford menjelaskan bahwa krunya mulai memboikot misi tersebut karena mereka ingin kembali ke rumah, membuatnya tidak punya pilihan selain membunuh mereka semua. Untuk menutupi itu semua, Spacecom menjadikan Clifford sebagai pahlawan publik. Roy ingin bertemu dengan ayahnya, jadi Helen membantunya menyelinap keluar dari pangkalan dengan mobil dan menjatuhkannya di dekat pintu masuk saluran pembuangan, di mana dia bisa mendapatkan akses rahasia ke roket. Roy tiba di landasan peluncuran setelah beberapa menit berada di bawah air kotor, dan berhasil memanjat ke dalam roket sebelum roket lepas landas. Para kru segera menyadarinya dan Roy mencoba menjelaskan bahwa dia bukan ancaman, tetapi pangkalan memerintahkan mereka untuk membunuhnya. Dua astronot mengejarnya, tetapi roket melaju dengan cepat dan gaya tersebut mendorong salah satu astronot ke dinding, yang akhirnya menewaskannya. Astronot kedua bertarung dengan Roy, dan sang kapten berusaha menembaknya, namun meleset dan malah mengenai tangki oksigen. Udara menjadi beracun, dan Roy mencoba menolong sang kapten dengan mengenakan masker, namun sudah terlambat, kedua astronot tersebut telah tewas. Mayat-mayat tersebut dikeluarkan dari roket, dan Roy mengirimkan pesan terakhir ke pangkalan, mengonfirmasi bahwa dia akan menyelesaikan misi sebelum mematikan semua komunikasi. Perjalanan ini akan berlangsung selama 79 hari, di mana Roy akan sendirian dengan rasa bersalahnya. Dia memasukkan makanan langsung ke dalam perutnya, dan menggunakan elektroda di tubuhnya untuk menstimulasi otot-ototnya. Roy berusaha menyibukkan diri dengan memikirkan Eve dan ayahnya. Namun, dia membuat kesalahan dengan menonton pesan terakhir Eve, di mana dia mengaku bahwa dia merasa tidak mengenalnya karena dia selalu pergi sibuk bekerja. Dan dia juga menonton video ayahnya ketika dia masih waras dan penuh harapan. Semua klip ini menurunkan suasana hati Roy, dan dia terus melamun tentang masa kecilnya, ibunya, ayahnya, dan Eve. Roy dulu berharap dia bisa sendirian, tapi kesendirian di kapal malah menghancurkan kewarasannya. Dia kemudian menyadari betapa banyak orang yang telah dia kecewakan dan betapa egoisnya dia selama ini. Roy hampir saja kehilangan akal sehatnya ketika ia akhirnya mendekati Neptunus, tapi ia berhasil menenangkan diri untuk menjalankan misi. Dia menaiki pesawat ulang-alik ke stasiun IKN, tapi tiba-tiba dia dihantam lonjakan listrik, dan pesawat ulang-aliknya mulai gagal. Roy mencoba dan gagal merapat, dan upaya untuk menghubungi ayahnya tidak membuahkan hasil. Dia terpaksa keluar dari pesawat dan berjalan di luar angkasa ke stasiun IKN. Di dalam, Roy menemukan mayat-mayat kru yang mengambang di sekitar, dan sebuah video musik lama yang diputar di layar. Dia juga menemukan kamar ayahnya, di mana dia dapat melihat semua bukti obsesi ayahnya untuk menemukan kehidupan di luar angkasa. Ketika Clifford akhirnya menemukan Roy, dia masuk lebih dalam dan mulai memprogram bahan peledak. Dan saat Roy mempertahankan wajah datarnya, kesedihan di matanya terlihat jelas. Saat itu Clifford menjelaskan, bahwa dia telah berusaha untuk menghentikan lonjakan listrik yang disebabkan oleh pemboikotan kru. Clifford menganggap ini adalah rumahnya, dan sang kapten harus ikut hancur bersama kapal. Dia tidak memiliki keinginan untuk kembali ke bumi, dan mengaku tidak pernah peduli dengan keluarganya. Roy mengatakan kepadanya bahwa dia masih menyayanginya, dan mengulurkan tangan untuk memegang tangannya, namun Clifford menolak permintaan anaknya. Saat Roy membantu ayahnya mengenakan pakaiannya, Clifford mengungkapkan kebanggaannya pada putranya, yang telah melakukan perjalanan jauh ke sini. Dia bertanya-tanya apakah mereka bisa menjadi tim yang lebih baik, karena krunya telah memeriksa data, dan langsung menyerah ketika mereka tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Roy menunjukkan bahwa ini bukanlah sebuah kegagalan, karena mereka sekarang masih bisa berjuang. Mereka mengatur bom untuk meledak dalam waktu 3 jam dan meninggalkan stasiun, tetapi Clifford mencoba untuk melompat keluar angkasa segera setelah mereka pergi. Roy mencengkram tali penahan untuk menjaga Clifford tetap dekat, tetapi ketika dia memohon untuk bebas, Roy memutuskan untuk mengabulkan permintaan terakhirnya. Saat Clifford melayang ke dalam jurang, Roy akhirnya membiarkan dirinya mengalami gangguan mental. Dia mengapung beberapa saat, merenungkan apakah dia harus menyerah juga, tetapi kemudian menyadari bahwa dia memiliki satu kesempatan lagi. Dengan menggunakan baling-baling satelit, Roy kembali ke stasiun Nikaen dan membuka pintu panel, yang ia gunakan untuk melindungi dirinya dari asteroid saat melintasi cincin Neptunus. Roy mengingat kata-kata terakhir yang diucapkan ayahnya kepadanya, saat mengunduh data penelitian ketika ia kembali ke roket. Clifford mengklaim bahwa dengan fokus yang begitu besar untuk menemukan kehidupan, ia mengabaikan semua keindahan di permukaan planet dan orang-orang yang menyayanginya. Saat kembali ke roket, Roy malah menabrak sisi roket. Dan setelah berguling-guling selama beberapa saat, ia akhirnya berhasil meraih pagar dan memanjat kembali untuk masuk ke dalam. Dia kehabisan bahan bakar, jadi dia menunggu sampai stasiun Nikaen meledak dan menggunakan gelombang kejut untuk mendorong roket. Beberapa hari kemudian, Roy mendarat dengan selamat di bumi, dan sekelompok tentara segera menyelamatkannya. Meyakinkannya bahwa data stasiun Nikaen telah tiba dengan selamat. Roy mengatakan bahwa dia telah tidur nyenyak dan sadar akan keadaan sekelilingnya selama sesi evaluasi psikologi berikutnya. Dia juga lebih sadar akan perasaan orang-orang yang menyayanginya sekarang, jadi dia akhirnya siap untuk berkomitmen dan bersatu kembali dengan Eve untuk memulai kehidupan baru lagi. Terima kasih telah menonton!